Setelah sekian lama ditinggal mengungsi, di Puri Pejeng, istri Ida Dalam Tarukan akhirnya melahirkan seorang putra yang diberi nama Igusti Gede Muter. Sayangnya, sang ibu meninggal ketika Igusti Gede Muter baru berusia 3 bulan. Dalam buku Baba Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan disebutkan, Igusti Gede Muter selanjutnya dibesarkan dengan susu kijang sampai berusia 6 bulan. Itulah sebabnya mengapa kemudian ada bisama bahwa seketurunannya tidak boleh mengonsumsi daging kijang. Waktu terus berjalan, pusat pemerintahan Bali pun pindah dari Samperangan ke Gel Gel. Yang bertahta di Bali pada waktu itu adalah Ida Dewa Ketut Nganesir dengan gelar Ida Dalam Semara Kepakisan. Akan tetapi Ida Dalam Tarukan belum tahu mengenai hal itu. Ida Dalam Tarukan memutuskan untuk mengungsi lagi ke tempat lain. Kali ini beliau bersembunyi di desa Cerucut, suatu wilayah yang dekat dengan laut. Masyarakat di desa itu masih menaruh rasa hormat kepada beliau dan mereka datang dengan membawa persembahan. Daerah di sebelah timur desa Cerucut kemudian disebut Sukedana karena di sini Ida Dalam Tarukan mendapatkan persembahan berupa dana dari masyarakat sehingga menimbulkan suasana kebahagiaan. Pada suatu hari Ida Dalam Tarukan punya keinginan untuk pulang ke Puri Pejeng untuk menjenguk anak dan istrinya yang sudah lama ditinggal. Maka perjalanan pulang pun dilakukan bersama para istri dan putra-putranya. Dalam perjalanan mereka mampir ke desa Poh Tegah dan menjumpai Igusti Poh Landung. Namun Igusti Poh Landung tidak menyetujui rencana Ida Dalam Tarukan kembali ke Puri Pejeng karena ada kemungkinan akan diserang lagi. Igusti Poh Landung menyarankan agar Ida Dalam Tarukan pergi ke daerah Side Parne. Ida Dalam Tarukan menerima saran Igusti Poh Landung. Mereka pun tinggal di Side Parne dan mendirikan pedukuhan di sana. Setelah tiga tahun lamanya tinggal di Side Parne, barulah Ida Dalam Tarukan tahu bahwa adiknya, Ida Dalam Ketut Ngelesir sudah menjadi raja di Gel-Gel dan menduga kemarahan Ida Dalam Agresamfrangan sudah reda karena sudah tidak ada lagi penyelidikan pasukan ke tempat persembunyiannya. Namun Ida Dalam Tarukan kembali berpindah tempat persembunyian. Kali ini menuju ke kaki sebelah timur Gunung Penide, wilayah Desa Ambengan. Di sana lalu beliau mendirikan pedukuhan yang disebut Poles Santun karena beliau banyak menanam santun atau tanaman bunga di tempat itu. Telak di kemudian hari setelah kedatangan Igusti Gede Polesari, tempat itu disebut Desa Polesari. Di pedukuhannya, Ida Dalam Tarukan melaksanakan tugas kebendetaan di samping bercocok tanam, sehingga kekayaan dan kebahagiaannya bertambah-tambah walau berada di tempat pelarian. Selanjutnya diceritakan, Ida Wogedi Muter yang tinggal di Buripejeng sudah tumbuh menjadi laki-laki dewasa. Suatu saat, ia ingin tahu siapa ayahnya. Kepadanya dijelaskan bahwa ia adalah putra Ida Dalam Tarukan. Ia ditinggal mengungsi oleh ayahnya ketika masih dalam kandungan ibunya karena diserang oleh Laskar Ida Dalam Agresam Perangan dan sampai sekarang masih dalam persembunyian. Kepadanya lalu disampaikan mengenai ciri-ciri ayahnya, yakni berperawakan gagah, tampan, dan biasa mengenakan kain loreng hitam putih yang panjang. Karena ingin sekali bertemu dengan ayahnya, maka Ida Wogedi Muter berangkat menuju pegunungan dan tiba di pedukuhan Pulai Santun. Di sana akhirnya ia melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang pernah disampaikan kepadanya. Sambil bertanya dalam hati apakah benar itu ayahnya, ia melangkah mendekati laki-laki yang sedang membaca itu. Akan tetapi sapi yang dipakai membaca oleh laki-laki itu mendadak jadi liar dan tak bisa dikendalikan. Dalam kaget, laki-laki itu jadi marah dan setelah merta mengambil golok untuk menyerang Ida Wogedi Muter karena ia dikira penyelidik dari keraton samperangan. Maka terjadilah perang tanding antara Ida Wogedi Muter dengan laki-laki itu. Perang tanding berlangsung berkepanjangan dan tidak ada tanda-tanda siapa yang akan kalah atau menang. Sampai kemudian terlontar ucapan dari mulut Ida Wogedi Muter bahwa sebagai putra Ida Dalam Tarukan, ia akan menanggung malu kalau sampai menurut dari arena perang. Ida Dalam Tarukan terkejut mendengar ucapan itu lalu menghentikan serangan dan bertanya siapa sebenarnya anak muda yang sedang perang tanding dengan dirinya. Setelah saling menjajagi, keduanya kemudian menyadari bahwa mereka adalah ayah dan anak. Ida Wogedi Muter kemudian menjelaskan kepada Ida Dalam Tarukan mengapa ia menyusul kepengungsian ayahnya. Tak lain karena ia tidak mendapatkan perhatian dari dalam gagel. Sejak saat itu, Ida Wogedi Muter tinggal bersama ayahnya dan memakai nama Ida Wogedi Dharma. Kejadian perang tanding antara Ida Dalam Tarukan dan Ida Wogedi Muter didengar oleh para tokoh di Karangsung dan Ida Dalam Tarukan diminta menjadi junjungan masyarakat setempat. Kelak di kemudian hari, Karangsung berganti nama menjadi Tampuagan yang berasal dari Karang Tanpa berarti diterima dan Uwa berarti orang tua sebagai junjungan. Setelah Ida Dalam Tarukan wafat dan upacara pelebonnya selesai dilaksanakan, beritanya terdengar sampai ke keraton gel-gel. Maka Ida Dalam Semara Kepakisan kemudian memerintahkan untuk mengirim utusan kerajaan guna menjemput keponakannya para putra Ida Dalam Tarukan. Utusan itu dipimpin oleh Kiai Kaler keponakan Kiai Telabah dengan 200 orang pengiring. Ida Bagus Darmo menerima utusan itu mewakili saudara-saudaranya. Ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa datang menghadap pada hari itu dan berjanji akan datang pada hari lain. Demikian penolakan Ida Bagus Darmo secara halus mewakili saudara-saudaranya karena ia ingatakan pesan ayahnya agar tidak kembali ke keraton. Kegagalan utusan menjemput para putra Ida Dalam Tarukan membuat Ida Dalam Semara Kepakisan jadi murka dan memutuskan untuk menyerang desa di pegunungan tempat tinggal para putra Ida Dalam Tarukan. Penyerangan itu dipimpin oleh Kiai Anglurah Denpasar, Kiai Anglurah Tabanan, Kiai Anglurah Karang Asen, Kiai Anglurah Kapal, dan para manca agung lainnya. Perang pun pecah dan prajurit desa terdesak. Ida Bagus Darmo geram melihat prajuritnya terdesak dan ia turun langsung untuk melakukan serangan balasan. Pertempuran antara Laskar Paman dan Keponakan itu berlangsung sengit. Ketika menjelang malam diputuskan untuk menghentikan pertempuran untuk menghindari terjadinya banyak korban. Selanjutnya, Ida Dalam Semara Kepakisan mengutus Kiai Buringkit, Kiai Anglurah Kaladian yang merupakan Keponakan Arya Blok bersama Kiai Anglurah Pandi dan Ida Wengurah Kubakal untuk berbicara memujuk para tokoh setempat agar para putra Ida Dalam Tarukan mau pulang ke Gel-Gel. Beberapa tokoh masyarakat ada yang setuju tetapi Igusti Gedepoh Tegah dan Igusti Ngurah Bekung bersama para putra Ida Dalam Tarukan tidak setuju. Hal itu menyebabkan Gel-Gel kembali melakukan serangan dipimpin oleh Kiai Kebon Tubuh, Kiai Anglurah Denpasar, Kiai Anglurah Tabanan, dan Kiai Anglurah Kapal. Dalam pertempuran itu, Laskar Putra Ida Dalam Tarukan terdesak dan menyebabkan Anglurah Bancang Sidem Gugur. Ide Wabagus Dharma kembali maju ke medan perang menghadapi Kiai Kebon Tubuh dan Anglurah Denpasar. Selanjutnya, karena tidak ada kepastian mengenai keberadaan Ide Wabagus Dharma dalam perang itu, akhirnya Laskar Pegunungan dan menyerah. Pasukan Gel-Gel kemudian ditarik lalu berkumpul di sebelah utara desa Nyangelan. Di situ, lalu digali lobang besar untuk mengubur para prajurit yang gugur dalam pertempuran. Saat ini, desa itu disebut desa Bambang berada di wilayah Bangli. setelah itu, Kiai Kebon Tubuh, Kiai Poh Landung dan para putra Ide Dalam Tarukan berangkat menuju Gel-Gel menghadap Ide Dalam Semara Kepakisan. Sampai di Gel-Gel mereka diterima dengan baik oleh Ide Dalam Semara Kepakisan. Selanjutnya, para putra Ide Dalam Tarukan diberikan surat pemencangah dan tempat tinggal di berbagai daerah oleh Ide Dalam Semara Kepakisan. Sementara, Igusti Gede Pulesari kembali ke Pulesari, Igusti Gede Sekar berkedudukan di Nongan. Sedangkan, Igusti Gede Bandem kembali ke wilayah Buda Keling, Igusti Gede Belayu kembali ke Sangkan Gunung, Igusti Balangan dan Igusti Gede Dangin menuju Desa Sudaji Bulelek. Demikian riwayat para putra Ide Dalam Tarukan. Semoga ada manfaatnya. Rahayu. terima kasih. Sampai jumpa di video sel Spencer Bersettung. Terima kasih telah menonton!